saya baru jadi yur kunci ya sudah diberitahu oleh eyangnya maksudnya eyang juyuk-uyuk? ditemui, tidak boleh, nanti ngaruh-ngaruh orang yang kesini ya tamu-tamu tidak, saya jujur di diam Assalamu'alaikum Mbah Tugino Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu, tepangakkan, kau lho rancang saking tim Viper Kediri kali saking tuban mbah Alhamdulillah sangat soal panjenengan, pi tepangan kali panjenengan ini adalah sejarah pun Pak Tertan, Tertokamandhanu menikam Mbah Tugino ini adalah tempat mandi, tempat bersuki kalau orang Hindu, Buddha mengatakan tempat melukat melukat ya Mbah? ya melukat sebelum para moksa, ini sebelum para moksa itu melukatnya di sini atau bersukanya di sini ini namanya Tertokamandhanu, dulunya namanya Kolo Sunyo Kolo Sunyo Mbah? ya Kolo Sunyo, kalau penyakit Sunyo sepi ini sepi dari penyakit kalau zaman kerajaannya Sunyo Ruri ini ini dibangun oleh Yayasan Ududento, dibahasakan oleh yang pleret Mbah pleret dia namakan Tertokamandhanu Tertokamandhanu itu air koma, itu benih, danu hidup ini sumber kehidupan ini berisafaknya belakangnya ada Trimurti Brahmasywa Wisnu disini jelas di Daya Boyo, ada Titisip Bedoro Wis Wisnu tiga tak bisa satu belakangnya ada patung Ganesha lambang kediri Ganesha itu cerdias, sakti di luar itu ada patung Bedoro Indro, Bedoro Bayu, Bedoro Bromo, Bedoro Suryo di tengah ada patung Bedoro Wis Wisnu kita hidup tanpa air tidak bisa tanpa angin tidak bisa tanpa api tidak bisa tanpa matahari tidak bisa hidup ini yang dikatakan Tertokaman dan itu sumber kehidupan kehidupan jadi orang-orang yang berkiblat papat ini mau pancer Bedoro Wis Wisnu mulai ke Bedoro Wisnu itu di kediri yang matus ya akan mulanya presiden tidak berani ke kediri kediri nah itu sebabnya apa iya jadi aku memisihkan diri tidak bisa jadi besok yang keadilan ini ada di kediri oke ini bukan kok yang mitos ya begini karena apa kediri kembali ke jati di diri ini ini nah betor Wisnu adanya di kediri lainnya tidak tidak ada seluruh tidak ada betor Wis Wisnu jadi kalau secara umum kalau secara umum itu yang tua kalimantan kalimantan tapi kalau tidak yang tua kediri kediri ini ini kediri kembali ke jati di diri tidak boleh yang berisi tidak ada ke kediri lengsel kalah tu kalah tu ngaputin mbah nyewun sejarai panjenengan panjenengan sejarai tentang lokasi meniko diketemukan atau disinyalir bahwa ini adalah patirtan yang terkenal Sri Aji Jaya Boyo nah itu sejak kapan kalau dibangun dengan yayasan di dendok tahun 82 sampai 86 selesai ini jadi kelanjutan dari pamukshan dulunya pamukshan dulu pamukshan dulu dibangun baru ke patirtan jadi lanjutan 76 diresmikan di pamukshan baru dilanjutkan ke patirtan dulunya secara dulu jadi di tempat belaret dipangun dulu baru ke patirtan ini sejarah dibangunnya dirtokaman danu dari keraton jogja oh dari keraton jogja dari keraton jogja yayasan dododento naya jokarto zaman dulu kalah habis ke-9 oh yang ke-9 yang ke-9 yang ke-9 yang ke-9 lainnya tidak pernah kesini yang membangun dari yayasan dododento baga saya oleh yang pleret mbah pleret jadi yang ritual disini yang ritual disini adalah mbah pleret mbah pleret itu pusaka atau spiritual dari keraton jogja spiritual yang kena tunjuk mbah pleret panjenengan sebagai kuncen di tirto kamandanu ini sudah berapa tahun mbah ada 10 tahun sudah 10 tahun sudah ada 10 tahun pengalaman panjenengan selama disini mbah mungkin pengalaman pengalaman spiritual yang berbau mistis nah itu apa saja mbah ya begini kalau saya baru jadi yur kunci ya sudah diberitahu oleh eyangnya dua hari maksudnya eyang juyuk-juyuk ditemui sudah ditemui enggak boleh itu ngarung-ngarung orang yang kesini ya tamu-tamu enggak saya dicuri diam oh disuruh diam enggak ini tamu ini bukan tamu saya istilahnya loki loki tamunya eyang yang orangnya orangnya disini ada bermacam macam ini kalau di ibaratan ngaji rosor rasanya hati yang cocok jadi ngaji rosor ngaji rosor juga ngaji rosor ini enggak mau enggak boleh saya enggak ada orang diadarung enggak 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 boleh berarti kalau misalnya ada yang tanya gitu mbak ya kalau tanya berbeda ini berbeda oh kalau tanya baru dijawab ya orang yang bertanya baru dijawab kalau enggak bertanya enggak enggak boleh terus pengalaman yang lain lagi yang lebih ekstrim lagi yang lebih unik mungkin jendengan pernah bertemu dengan eyang terus berinteraksi terus ada dawo gitu mbak ya kemarin saya hanya mimpi dilihat saja nanti enggak bicara apa-apa oh enggak bicara apa-apa hanya dilihat waktu saya di beringin sembilan ada sosok dari resi dan macan putih resi sama macan putih di sana maksudnya ringan sembilan itu yang mana itu yang namanya primen sembilan zaman dulu kalanya satu tubuh roboh akhirnya tubuh sembilan nah itu pertanda apa mbak menurut jendengan mbak ya zaman dulu kalah adalah zaman 97 98 tuh maaf ya ini robohnya siapa oh ngotor jadi lengsarnya nah itu disini banyak pertanda ada apa-apa di nusantara disini ada tuh nusantara disenang terpokaman danu tetengar apa aja misalnya mbak pengalaman panjenengan misalnya ada pertanda dari disini maksudnya khususnya tentang kediri atau pemerintahan Indonesia pemerintahan nusantara kita ada umpamanya disini akan ada dimu disini ada orang banyak orang ejandah banyak sekali disini pernah ya pernah banyak ada tuju nah itu pertanda setelah ada itu kan kemarin ada dimu besar ya tanggal yang dikediri di nusantara jakarta oh di jakarta yang itu apa dimu apa mbak kemarin kan ada dimu dimu kan disini banyak orang ikan apa waktu pilpres kemarin setelahnya setelahnya ya ini ada dimu itu banyak banyak disini ada saja oh kalau ada dimu gitu disini sudah ada pertanda banyak orang gila ya kaget ada apa yang banyak berkumpul kalau misalnya beringin rubuh gitu dulu nah itu pertanda apa beringin kan ibarat perlindungan perlindungan pengayoman berarti pengayaman berarti ada hubungannya dengan pemimpin pemimpin negara kemarin ada tuh yang syukun rubuh ini 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 kan ada itu kan bersamaan dari mana itu Jorotundo bersamaan dengan ini dengan mana itu pengging oh dari pengging bersamaan oh bersamaan juga harinya ribuh wagi ada apa itu mbak di hari ribuh wagi bagian kalau ribuh wagi harinya kan 11 jamnya jam 11 kita tidak tahu kalau besok akan ada apa kita tidak tidak tahu bersamaan nah itu dari jam 11 itu mungkin ada maknanya mbak ya ada maknanya semua nah kalau menurut mbak Tugino angka 11 itu bagaimana mbak jadi begini diupamanya itu dihitung Jawa ya ribuh wagi heno coro kodota tujuh wagi heno coro ro roto ada tulisannya ada apa cemel semero oh semero ro roto kan cara ilmu Jawa tapi kan nyata nanti tujuh heno coro kodota to oke oke pagi heno coro hasilnya menghitungkan dari pagi dulu tulisan dari ro ada yang akan terjadi besok akan terjadi apalagi kan tidak tahu ini ro robos semuanya bersamaan iya tapi berarti misalnya jadi kejadian bencana apa-apa nonton itu temeriki nonton ini tanda-tanda ini ini tanda-tanda ini kemarin kan jalan sin kodrong yang bicara tapi saya enggak mau bicara maksudnya gimana di tulungagung peringinnya semuanya robos katanya ya kemarin kan kesini sin kodrong jalan itu kapan mbak malam jubah itu kesini sin kodrong iya kesini ritual disini sin kodrong mendapat isyarah kesini untuk selamat tanda besok kapan kita enggak tahu ini belum ngebel saya ini sin kodrong bicara beringinnya tolong agung robos semua bisa akan ada apa kita enggak enggak tahu saya enggak mau bicara robosnya barusan atau udah lama bersamaan dengan sini bersamaan kemarin berarti beberapa hari yang lalu lho mbak nah pada waktu hari itu kan kediri juga banyak yang robos angin puting beliung terus yumbang terus yang panjendengan sampaikan tulungagung tadi nah itu mungkin pertanda apa mbak mungkin urusannya 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 berhubungan dengan nusantara nusantara kalau kediri ibaratnya kediri itu berhubungannya dengan nusantara nusantara kalau kediri bertanda ada semua di sini nah akan ada apa mbak enggak tahu enggak tahu mungkin huru hara goro-goro enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak boleh enggak boleh ya sedikit aja mbak dibuka gambarannya dinantikan yang akan datang yang ada jadi nanti kita bisa antisipasi gitu lho jadi dihati-hati yang akan datang ada ada apa kita mawas diri mawas diri saja oh gitu berarti sesuatu yang ya kurang baik lah mbak ya kurang baik hanya itu saja ini kurang baik dilihat yang akan datang saja ada ada apa nanti mbak mbak kalau tertarik kalian mitos bahwa presiden enggak berani datang ke Kediri misalnya Nick Wonton mbak kan presiden kan tidak tahu kalau ada mitos bahwa jika datang ke Kediri bahkan akan terjadi sesuatu akan lengsir atau gimana berarti itu kalau misalkan itu pasti mbak satu contohnya mbak bisa dicontohkan siapa dulu yang pernah contohnya begini khusyur zaman dulu kalah gue itu tidak boleh ke sini tapi memaksakan ke sini jangka lima hari jalan lancar nih banyak yang kejadian Bung Karno yang semuanya ada ciri-cira contoh aslinya yang berat yang gusyur tidak boleh ke sini ke sini lima hari sudah lancar diarali putri Kediri putri Kediri sakti-sakti nih kalau putri kumitika kalah lembu syuro dengan gilisuh suci k siapun kalah kelono siwandono kelono siwandono dengan Dewi Sekar Tasi itu kan nyata aslinya kenyataan jadi istilahnya begini tadi ini putri Kediri tapi aslinya betor Wisnu yang mengatur jagad presiden ini kembali kejati diri masalah apa kembali kejati diri seperti orang naik hajid orang naik hajid tidak boleh memikirkan harta benda malah jadi titel nyata enggak ngelmu kak sampor kak sampor lagi gede ke diri kembali kejati diri ini menurut orang jawa mbak ya kados haji ini ku pripun saja tersipun nagek kati haji ini menurut yang jawa ini ku pripun ngelmu kak sampor nan ngelmu kak sampor nan ya